ini kan awalnya tuh sawah kebun disini kampung kampung juga makam-makam banyak yang rendam makam-makam yang udah disini ngebun kejauh apa kebun puluh kelelep makam-makam disini berarti memang dulu disini talang-talang dusun-dusun bunga tahun 2018 itu airnya menutupi ini sekarang di 2021 debit airnya sudah turun sekali lagi ini lagi bu lagi musim hujan ya Desember akhir Desember 2021 debit airnya sudah sangat jauh turun hanya dalam kurun waktu tiga tahun nah ini menunjukkan bahwa memang mata air kita ini semakin berkurang nah sekarang kita ada di atas bendungan batu tegi teman-teman batu tegi ini salah satu bendungan terbesar di Asia pusat perkantoran batu tegi itu tuh perkantorannya bendungan yang bawah katanya tadi yang dibawah cuma kita coba keliling dulu ini pusat perkantorannya nah jadi seperti ini kondisi eh perkantoran batu tegi nah ini perkantorannya teman-teman bengkel ini kompleks-kompleks perkantorannya halo semuanya buat yang mau berlibur atau menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga sahabat atau teman-teman kalian kalian bisa mengunjungi Kabupaten Tanggamus karena disini ada bendungan terbesar di Asia Tenggara teman-teman teman-teman yaitu bendungan batu tegi jadi bendungan batu tegi ini terletak di antara dua lekukan bukit ya yang tinggi dan air bendungan itu menenggelamkan bukit-bukit ini nah dari sini kelihatan ya proses pembuatan bendungan batu tegi ini pada tahun 1995 dan diresmikan oleh Megawati saat itu yang menjabat sebagai presiden RI jadi kita ini ada di atas yang dijadikan eh tempat berkunjung itu di bawah ini cuman karena sekarang ada perehapan jadi di bawah itu katanya sih masih ditutup makanya sepi tapi coba nanti kita akan turun ke bawah besar bendungan ini ya memiliki luas 3560 hektare mampu menampung kapasitas debit air sebanyak 9 juta meter kubik teman-teman dan PLTA yang berada di bendungan ini mampu menghasilkan listrik ya dengan kapasitas total mencapai 125,2 gigawatt per tahun bayangkan besar sekalian agakpun letak lokasi bendungan batu tegi ini di pekon batu tegi di samatan air nandingan kebupatan Tanggamus Provinsi Lampung jadi kalau kalian ingin ke batu tegi ini jika ada di kota bendar Lampung arahkan saja kendaraan kalian menunggu terminal penuling kemudian sampai ke arah kota ayu oke sekarang kita akan menuju bendungan yang di atas teman-teman nah ini lokasi jalan bendungan atas atau istilahnya ke arah dermaga kalau dulu sih dermaga itu banyak kapal-kapal perahu ya bukan kapal ya perahu-perahu ketek yang untuk mengelilingi bendungan cuman nggak tahu kalau sekarang nah jalannya ini jadi batu tegi ini ada beberapa titik lokasi ya tadi kompleks perkantoran kemudian ini yang bendungan yang atas atau sering disebut dermaganya teman-teman ikuti terus video ini biar kalian tahu seperti apa bendungan batu tegi yang merupakan bendungan salah satu bendungan terbesar di Asia teman-teman nah ini dia bagi teman-teman yang ingin santai bersama keluarga yang ingin berwisata jalan-jalan bareng sama keluarga batu tegi menurut saya ya salah satu recommended lah untuk kita kunjungi karena selain sejuk banget udaranya disini juga aman teman-teman aman itu yang paling utama bagi kita tuh ini bendungan bagian atas kita akan turun lagi ke bawah tapi sebelumnya kita lihat dulu dari sini nih kita lihat dulu dari sini ya teman-teman ya kalau kalau kita lihat dari ketinggian seperti apa kita akan lihat bendungan batu tegi di titik lokasi dermaga ini namanya teman-teman ya sekarang kita lihat di bagian atas kita viewnya ambil disini itu dari atas tadi ya kita turun dari atas perjalanan menuju dermaga bendungan batu tegi ini ya terdapat sport-spot foto jadi kalian bisa selfie dengan kamera handphone di lokasi jalan yang berkelok-kelok seperti angka 8 dan keindahan bendungan dari puncak atas muka di sini terlihat bendungan batu tegi diakit oleh gunungan-gunungan besar jalan yang berkelok itu yang sangat keren banget ya jadi sayang untuk tidak diabadikan dengan kamera ponsel yang selalu kita bawa teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati SeF な insights seinkara lengin selamat menikmati yang mechanics bendungan atas. Terima kasih telah menonton! Setelah sampai di dermaga batu tepi ini, di tepi dermaga yang sangat tendu, kalian bisa beristirahat karena disini ada tempat duduk, warung-warung sambil bisa menikmati santapan hindangan makanan jika kalian tidak bawa bekal dari rumah. Kemudian di sekitar dermaga ada kapal-kapal yang menawarkan jasa berkeliling bendungannya. Jadi bendungan ini digunakan sebagai penampung air hujan untuk membantu mengairi sawah masyarakat. Selain itu, fungsi bendungan ini juga sebagai pembangkit listrik, tenaga air, atau PLP. Dan ini lokasi dermaganya teman-teman. Kita coba turun ya. Nah, air ini sebenarnya sudah surut seks ini tahun 2018. 2018, tapi yang merah, tanah-tanah merah itu masih tertutup air, tapi sekarang debit airnya sudah mulai turun. Padahal sekarang ini musim hujan, teman-teman. Ini lagi musim hujan. Ternyata debit airnya turun. Jadi, ada perubahan yang signifikan ya menurut saya ya di Batu Tegi ini. Kenapa? Karena pada tahun 2018, sekarang 2021, itu tanah-tanah yang merah itu tidak kelihatan teman-teman. Air itu permukaannya di tempat-tempat hijau itu. Tahun 2018 itu, airnya menutupi ini. Tapi sekarang di 2021, debit airnya sudah turun. Sekali lagi, ini lagi musim hujan ya. Desember, akhir Desember 2021. Debit airnya sudah sangat jauh turun. Hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa memang mata air kita ini semakin berkurang. Tidak menutup kemungkinan 10 tahun yang akan datang, debit airnya ini semakin surut. Dan, ya, pembangkitnya bisa jadi kekurangan tenaga. Kekurangan tenaga tekanan air ya. Karena sekali lagi, ini belum lama loh teman-teman. Baru 3 tahun, 2018, dan ini 2021. Saya masih ingat, saya ke sini, air itu masih di daun-daun yang hijau itu. Ini luar biasa penurunan debit air kita, teman-teman. Kan, sambil nikmatin pemandangan. Malu. Weh, enaknya. Tawarin gak? Harun memang banyak talang-talang di sana, bu. Kebun-kebun. Kebun-kebun, ya. Ya, dia mendak nyebrang sana. Wah, kapal ini tadi. 100 limpul. Aku dengar tadi, ya. Aku tanya harapan. Karena kita tanya harapan itu, perahu standby nunggu. Nunggu, dia. Misalkan, kamu balik jam 2 atau jam 3, perahu tadi tetap di situ. Tetap di situ nunggu. Pokoknya, kita pergi, gak balik. Itu setiap kapal tadi. Ya, kebanyakan itu kan, di orang berangkat jam 9 atau jam 10, balik kadang jam 2. Di orang berangkat ini. Jadi, perahu tetap nunggu di situ. Makanya, makanya tadi, yang keliling tadi kan 100. Amu keliling tadi kan 100. Ini kan awalnya itu sawah, kebun, di sini kampung, di sini dulu. Hmm, kampung juga. Kan yang saudaranya yang jauh-jauh itu kan, makam-makam banyak yang rendam. Makam-makam? Karena kan saudaranya yang udah di sini, ngebun kejauh, kebun puluh, kebun, ngebun. Jadi, saudaranya yang tinggal di sini, dia gak tahu kalau ini mau di bendung. Kelelep makam-makam di sini. Berarti, memang dulu di sini, talang-talang, dusun-dusun, bunga. Memang dusun. Sawah. Sawah, akbun. Dibeli lah ya. Dibeli ganti rugi untuk bendungan ini. Karena kan negeri dulu ini. Oh, ya, ya. Nah, sekarang kita ada di lokasi bawah. Jadi, ini lokasi bendungan bawah Batu Tugi. Sayang, lokasi ini ditutup ya. Karena ketabutugasnya tadi ada perbaikan. Yang di ujung itu, di bawah bendungan Batu Tugi itu kan, Del. Di sana kan ada berapa? 7 atau 6 orang yang meninggal itu ya. Kerja ya. Yang nama-namanya ada di data. Jadi, di ujung itu ada perasasti, teman-teman. Kita gak bisa masuk ya. Ini kalau tidak ditutup, ini rame banget ini di sini. Ini kan jalan. Di situ tertulis nama-nama yang meninggal pada saat pembangunan bendungan Batu Tugi ini. Jadi, kita reviewnya di luar saja, teman-teman. Karena tidak bisa masuk ya. Kalau saja bisa masuk, kita bisa melihat langsung lokasinya. Ini tempat santai. Tempat santai bersama keluarga. Dan itu tangga turun ke bawah ya. Karena di bawah itu tempat mesin pembangkit. Itu saja setilas video singkat dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan informasi. Semoga bermanfaat. Dan terus saksikan video-video dari saya berikutnya. Selamat menikmati.